Intro Beberapa waktu kemudian terlihat kekaisaran Nadia yang akan melakukan upacara penobatan kaisar baru setelah kematian kaisar sebelumnya Sebelum upacara inti berlangsung, seseorang nampak menjelaskan Jika kaisar sebelumnya telah memiliki banyak jasa pada kekaisaran Nadia Dan salah satunya pengembangan revolusi industri super Karena itu pun, rakyat Nadia akan mengenang semua dedikasi yang diberikan oleh kaisar sebelumnya untuk negara Dan karena kematian tak terduga kaisar sebelumnya Saat ini kekaisaran Nadia akan menobatkan penguasa baru yang ternyata ia adalah Dorothy Dengan menyanyikan sebuah lagu, kemudian Dorothy pun mulai menghipnotis penduduk Nadia dengan sihir cinta yang ia miliki Karena hal tersebut juga, secara tiba-tiba semua rakyat kekaisaran Nadia semakin mencintai sosok ratu barunya Selain itu, beberapa orang yang tak mendatangi upacara secara langsung terlihat menonton acara tersebut dari TV Hingga membuat mereka juga penasib sama dengan rakyat-rakyat yang menonton upacara secara langsung Namun secara tak disangka, terdapat seseorang yang mengetahui fakta mengenai sosok Dorothy yang merupakan penyigir Dan akan menjadi penguasa baru umat manusia Dimana ia juga mengetahui jika Dorothy telah melenyapkan kaumnya sendiri dengan kekuatan sains Lalu mengangkat dirinya menjadi ratu dan menguasai Redia Di tempat lain, nampak si kepala Biro Intelijen yang sedang melihat acara penopatan sang ratu baru Redia Diketahui juga jika Usagi sedang menjalankan sebuah misi untuk menangkap Adonis Tetapi, Usagi dibuat kesulitan dikarenakan Adonis yang telah menghilangkan jejak berpindahannya Sehingga dirinya harus mencari secara bertahap Kemudian, Sin pun berpindah dan memperlihatkan Adonis dan Doroko yang nampak mesra saat berpencengan Adonis juga terlihat mengatakan jika dia tak akan berhenti untuk balas dendam Dan juga memperingatkan Doroko untuk tak menghalanginya Jika Doroko masih ingin ngintil dan mengikutinya Mengetahui jika sihir cinta Doroko bisa membuat pria lulu Adonis pun menanyakan alasan mengapa Doroko tak menggunakan sihir cinta saat pertama kali bertemu dengannya Hal itu karena Adonis meyakini jika Ovidian menyuruh Doroko Untuk membawa Adonis meski harus menggunakan sihirnya sekalipun Doroko pun menjawab Jika ia tak ingin menggunakan sihirnya pada Adonis Dikarenakan dirinya memang tak ada niatan untuk menggunakan sihir jika tak terpaksa Singkat waktu, mereka pun sampai di sebuah kota sepi dan tak berpenghuni bernama Sunlight Untuk memastikan hal tersebut Adonis berencana untuk bergeliling dan melihat situasi di sana Namun, Adonis malah salah fokus saat melihat jika Doroko nampak membawa sebuah tas yang cukup berat Dan ternyata, tas dan barang-barang yang ada di dalamnya merupakan pemberian pukul Yang berisi beberapa makanan dan minuman Bahkan dengan wajah imutnya Doroko juga memperlihatkan sebuah barang bagus pada Adonis Yang ternyata barang tersebut adalah sebuah tenda Namun menurut pukul Tenda tersebut terlalu kecil untuk dua orang yang akan berkemah di alam Tetapi saat Doroko mencobanya Ternyata tenda yang diberikan pukul lebih besar dari perkiraannya Di samping itu, Adonis merasa heran saat melihat keadaan kota tersebut Yang bisa-bisanya tempat tersebut ditinggalkan para penghuninya Padahal kota tersebut nampak dalam keadaan yang tak begitu buruk Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di sebuah kantor polisi Yang merupakan bangunan terbesar di kota tersebut Kemudian, Adonis pun berniat untuk memeriksanya untuk mencari sebuah informasi yang tertinggal Selain itu, ia juga mengingatkan agar Doroko tetap berhati-hati dan tak berisik saat menjelajah Mendengar hal itu, Doroko pun mengiyakannya Namun, secara tiba-tiba Melihat kelakuan Doroko, Adonis pun mengatakan jika dirinya akan meninggalkan Doroko jika mengulangi hal tersebut Dan sesaat mereka yang naik ke lantai dua Mereka juga dikejutkan dengan sebuah hologram yang membuat Doroko mengira jika hantu telah muncul Karena itupun, Adonis kemudian menjelaskan jika ia bukanlah hantu Namun, sebuah kecanggihan ilmu teknologi yang bernama hologram Yang mana hal itu hanyalah sebuah gambar tiga dimensi yang dibuat manusia Yang bisa muncul karena sebuah trigger Walaupun Doroko sudah diberitahu jika hal tersebut hanyalah sebuah hologram Dengan kocaknya, ia malah meminta maaf pada hologram tersebut Setelah itu, mereka pun menemukan sebuah penjara Yang membuat mereka mengingat kejadian buruk saat-saat mereka beruah sedang di penjara Tetapi, tiba-tiba saja Adonis mendengar suatu suara yang berasal dari ujung lorong tempat tersebut Dan jika didengar, suara tersebut sepertinya sebuah nyanyian Yang ternyata, di sana terdapat seseorang yang sedang bernyanyi sembari memainkan gitar Bahkan di sampingnya juga terlihat seseorang yang sedang berbaring Melihat hal itu, Doroko pun mencoba menyapanya Namun, karena orang tersebut nampak bernyanyi dengan perasaan Pria tersebut tak mendengar sapaan Doroko Dan karena hal tersebut, Doroko kemudian berteriak Melihat jika ada orang lain di penjara tersebut membuat pria itu terkejut Hal itu dikarenakan seharusnya di kota tersebut sudah tak ada orang lagi Dan hal itu juga membuatnya penasaran dengan kehadiran mereka di sana Mendengar hal tersebut, Doroko pun menjawab jika mereka hanyalah pengembara Dengan dasar penasaran, si pria itu kemudian menanyakan Mengapa mereka berdua bisa datang ke tempat tersebut? Karena hal itu, Adonis malah membalikan pernyataan Dengan bertanya perihal mereka yang tinggal di tempat tersebut Walaupun tak ada orang lain di sana Si pria tersebut pun malah menjawab jika hal itu karena dirinya yang merupakan seorang tahanan Dan setelah melihat situasi di tempat itu Adonis pun tiba-tiba merasa jika mereka harus pergi dari sana Karena menurut Adonis berada di tempat tersebut hanya akan membuang-buang waktu Mendengar hal itu, si pria tersebut mengatakan jika semua orang telah meninggalkan kota tersebut Dan hal itu bisa terjadi dikarenakan adanya revolusi industri super Walaupun manusia sudah berhasil memusnahkan para penyihir dan merasa bisa hidup dengan damai Namun mereka masih saja hidup dalam jeruji kemiskinan Oleh karena itu, seluruh warga memilih meninggalkan kota tersebut Si pria itu juga menambahkan jika keadaan saat ini sama saja seperti saat pemburan penyihir dimulai Bahkan ia merasa jika di era ini semua orang hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang pertama saja Setelah mendengarnya, Adonis pun menanyakan di mana kota besar yang berada di dekat kota itu Si pria tersebut menjawab jika ada sebuah kota yang lebih besar yang berada sekitar 70 km di sebelah timur dari kota yang mereka singgahi saat ini Dan setelah mengetahui informasi yang diberikan Adonis pun mengajak Doroka untuk segera pergi dari sana Karena itu, Doroka pun nampak meminta maaf karena telah mengganggunya bernyanyi dan kemudian berpamitan dengannya Sesampainya di luar, Doroka pun menanyakan alasan Adonis yang malah membiarkan pria tersebut tetap di penjara Bahkan Doroka bersikeras akan memberikan makanan yang mereka bawa pada pasangan tersebut Mendengar hal tersebut, Adonis memberitahukan jika sel di penjara tersebut sama sekali tak dikunci Dan ia juga menegaskan jika yang dibutuhkan pasangan itu bukanlah makanan Melainkan sebuah kedamaian dan hidup tentram Diketahui jika seseorang yang berbaring di samping pria tersebut adalah istrinya yang telah meninggal Yang mana dijelaskan juga jika sosok wanita tersebut sebelumnya telah difitnah sebagai penyihir dan akhirnya di penjara Bahkan si pria tersebut mengatakan, jika saat ini istrinya akan lebih tenang Karena orang-orang yang memenjarakannya telah pergi dari kota tersebut Selain itu, si pria tersebut merasa sangat menyesal saat wanitanya di penjara dan tak bisa melindunginya Dan setelah mengetahui semua hal tersebut, mereka berdua pun bersiap akan pergi ke kota selanjutnya Beberapa waktu kemudian, mereka pun telah sampai di negara yang dikatakan oleh pria sebelumnya Sesaat mereka memasuki gerbang kota Doroka nampak bertanya apakah Adonis akan membasmi para penduduk di kota tersebut Karena itu, Adonis langsung membenarkannya dan membuat Doroka panik Maka dari itu, Doroka berniat menipu Adonis dengan bermain batu gunting kertas Yang mana seseorang yang kalah harus menuruti perintah si pemenang Mengetahui hal itu, si Adonis langsung menolak mentah-mentah ajakan kocak dari Doroka Di saat mereka yang tengah berdebat untuk bermain, mereka dikejutkan dengan keadaan kota yang nampak berantakan Melihat hal itu, Adonis pun merasa sangat kesal dikarenakan setiap kota yang ia datangi Semuanya telah hancur berantakan Di samping itu, secara tak terduga mereka melihat sosok wanita yang terkapar di jalanan Dan saat Doroka melihat jika wanita tersebut tak memakai pakaian sehelaipun Dirinya langsung bergegas pergi menghampirinya Melihat hal tersebut, Adonis kemudian memperingatkan agar Doroka tetap berhati-hati pada siapapun Tetapi Doroka tetap saja pergi dan memberikan jubahnya pada si wanita tersebut Bahkan ia juga nampak mengkhawatirkan wanita tersebut dan menanyakan kondisinya Yang mana, diketahui jika wanita tersebut nampak sedang dikejar oleh seseorang Dan saat melihat penampilan wanita itu, Adonis pun menyadari jika ia bukanlah manusia Secara tak terduga, ia adalah sebuah robot canggih berbentuk wanita Yang ternyata ia sedang mencari seseorang untuk memuaskan nafsunya Dan saat robot itu melihat jika di depannya ada seorang yang sangat cakep secara tiba-tiba Untung saja, Adonis yang telah mengetahui gerak-gerik robot tersebut langsung menembaknya Beberapa waktu kemudian, terdengar suara-suara dari robot tersebut Dan hal itu pun membuat Adonis berniat memeriksanya Untuk itu, ia juga menyuruh agar Doroka tetap berjaga di depan Namun Doroka pun bersegeras mengikutinya hingga membuat Adonis kesal Karena perilaku Doroka yang selalu saja berbuat kocak Bahkan Adonis juga mengancam akan meninggalkan Doroka jika tak mau menurut padanya Selain itu, Adonis juga berpesan agar Doroka berteriak saat terjadi suatu hal padanya Dan kemudian Adonis pun pergi menjelajah sendirian Doroka yang ditinggal sendirian malah dikejutkan oleh suatu suara Yang ternyata suara tersebut berasal dari tumpukan robot wanita Yang meminta agar dirinya direkap atau diehem-ehem Doroka yang merasa tukat Kemudian berniat membuntuti Adonis yang sedang menjelajah ke dalam gedung Bahkan ia terlihat beralasan jika dia tak ada niatan untuk membuat Adonis lebih marah lagi Selain itu, ia juga telah berjanji melindungi Adonis Dan merasa jika dirinya tak akan membiarkan Adonis dalam bahaya Dengan kocak, Doroka pun beralusinasi jika ia ketahuan membuntuti Adonis Maka Adonis hanya akan mengabaikannya dan menegaskan jika Adonis bukanlah biaya yang kasar Tetapi sesaat dirinya yang mengingat Adonis yang mencekiknya Doroka pun mulai merasa bersedih dan mengacurkan pemikiran positifnya Hingga pada akhirnya Adonis pun mengetahui jika Doroka telah membuntutinya Bahkan langsung memarahi perbuatan kocak yang dilakukan oleh Doroka Selain itu, Adonis juga mengira jika kata-katanya dianggap bercanda oleh Doroka Karena itu pun Doroka langsung meminta maaf pada Adonis Bahkan Doroka beralasan jika mereka lebih aman jika menjelajah bersama daripada berpencar Selain itu, Doroka juga membawa semua perbekalan yang mereka butuhkan Maka dari itu, mereka akan lebih mudah menjelajah bersama Mendengar hal itu, Adonis pun membenarkan alasan Doroka Asalkan Doroka tak membebanyinya Karena itu pun, Doroka pun merasa senang dan berpikir positif kembali jika Adonis memanglah orang yang baik Beberapa saat kemudian, mereka malah mencium bau busuk yang berasal dari dalam kamar Yang ternyata bau tersebut berasal dari mayat seorang laki-laki yang sedang dikerubungi oleh para robot wanita Yang selalu merasa nafsu Melihat hal tersebut, Adonis baru mengetahui jika ada robot yang dibuat hanya untuk memuaskan hasrat manusia Bahkan ia juga terkejut sesaat mengetahui jika para robot tersebut adalah buatan kekaisaran dari dia Sesaat kemudian, mereka pun melihat para robot tersebut seakan-akan mengeluarkan air mata Dan mengatakan jika mereka tak sanggup lagi harus hidup seperti itu Pada saat itu juga, Adonis langsung menyadari jika para robot wanita tersebut ternyata mempunyai kesadaran layaknya manusia Bahkan salah satu dari mereka menanyakan alasan manusia yang membuat mereka hanya untuk memuaskan hasrat saja Diketahui juga jika mereka tak menginginkan kehidupan seperti itu Dan kemudian menyuruh Adonis agar mereka diselamatkan Setelah ditembak oleh Adonis, mereka pun nampak mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka Scene kemudian berpindah di mana terlihat dua cewek yang merupakan agen rahasia dari sebuah negara bernama Suzuri Dan saat mereka melihat jika terdapat penjaga dari kekaisaran Redia di depannya Mereka pun berniat untuk menerobos masuk Namun para penjaga kekaisaran Redia yang melihat dua agen tersebut berusaha mencegah mereka Tetapi Setelah mereka berdua berhasil membasmi semua penjaga yang ada Mereka pun kembali berniat menuntaskan misinya kembali untuk menangkap si murid penyihir Adonis Scene kemudian kembali pada Adonis Yang mana ia memberitahukan jika Ophelia pernah mengatakan jika perkembangan sains akan melepaskan jati diri umat manusia yang sebenarnya Yang bahkan bisa menciptakan semua imajinasi mustahil Karena hal itu Adonis juga mengatai jika manusia adalah makhluk sampah yang bahkan membuat sebuah robot hanya untuk memuaskan birahi Selain itu Adonis juga menemukan sebuah borokol yang berasal dari penjara Redia Dan diketahui jika di kota tersebut ternyata telah terjadi penjualan penduduk wanita ke kaisaran Redia Hanya untuk membeli sebuah robot sebagai pemuasa syarat mereka Oleh karena itu Adonis menyimpulkan jika kota tersebut telah musnah dikarenakan tidak adanya wanita di sana yang bisa membuat kehidupan yang baru Sedangkan para pria di sana malah terjerumus oleh kenikmatan sesaat yang merusak mereka Selain itu Adonis juga menyakini jika bukan hanya kota tersebut yang telah musnah karena revolusi industri Dan hal itu pun membuatnya merasa sangat risih Singkat waktu Adonis nampak membawa sebuah benda di depan tubuhkan robot wanita Nah hal itu Doroga kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Adonis Adonis pun kemudian menjelaskan jika dirinya akan membebaskan para robot tersebut Hal itu Adonis nampak mengeluarkan sihir pemanggilan tertulis dan meminta Doroga untuk memegang pengarah suaranya Yang ternyata Adonis mengeluarkan sebuah sihir suara yang akan membebaskan para robot tersebut Telah berhasil membebaskan robot-robot wanita tersebut Doroga kemudian merasa bersyukur karena bisa bersama dengan Adonis yang begitu baik Di samping itu terlihat dua intel dari negara Suzure yang sedang mengawasi pergerakan Adonis Dimana mereka juga mengetahui jika Adonis adalah murid penyihir yang telah memporak-porandakan kekaisaran dari dia Dan ternyata mereka memiliki tujuan agar Adonis menjadi salah satu kekuatan negara Suzure Dan setelah itu mereka pun nampak pergi untuk melaksanakan rencananya Namun hal yang tak terduga terjadi Dimana mereka ternyata telah dihadang oleh Usagi Hingga pada akhirnya mereka pun bersiap akan bertarung Di sisi lain terlihat Doroga yang membuat sebuah batunisan untuk mengenang para robot wanita Dan kemudian ia mendoakannya Melihat hal itu Adonis pun mengatakan jika Doroga melakukan hal yang percuma Bahkan ia juga menambahkan jika tidak menolong mereka Doroga hanya perlu melakukan satu hal Yaitu membuat manusia tersebut merasakan kebencian para robot-robot tersebut Walaupun demikian Doroga malah tak menyetujui hal itu Dan membuat Adonis merasa jika sudut pandang mereka berbeda Selain itu Doroga ternyata juga membuatkan batunisan untuk para penyihir yang telah gugur Mengetahui hal itu Adonis kemudian mengejak Doroga yang selalu saja menangis Bahkan Adonis mengatakan jika Doroga bisa tetap tinggal di tempat tersebut yang cocok untuk menangis Kemudian Adonis juga menegaskan Jika para penyihir yang ada di bulan telah mati semua karena perbuatan Adonis Namun hal itu malah tak membuat Doroga kecewa Dan malah ingin selalu mengikuti Adonis Setelah mendengar perkataan Adonis Doroga kembali menunjukkan boneka buatannya Sembari mengatakan jika ia tak berniat menyalahkan Adonis Selain itu Para penyihir juga telah perbuat salah padanya Bahkan memiliki niat buruk pada Adonis yang ingin memanfaatkannya Untuk membangkitkan kembali penyihir Chloe Lihat wajah Adonis yang malu-malu kucing Doroga pun menganggap jika Adonis nampak sudah berbeda dengan sebelumnya Yang selalu bersikap kasar padanya Setelah itu Adonis pun mengajak Doroga pergi Bahkan ia juga nampak meminta maaf padanya Namun tak lama setelah itu Usagi pun datang dan meminta mereka untuk berhenti bermasraan Adonis yang terkejut pun langsung mengetahui jika Usagi adalah musuhnya Selain itu ternyata Usagi juga telah berhasil mengalahkan kedua agen wanita yang ia harang sebelumnya Kemudian Usagi memperkelangkan dirinya Yang merupakan kepala biro intelijen dari Redia Dan kemudian memberitahukan tujuannya Mendengar hal itu Adonis pun terlihat senang karena ada seseorang dari Redia yang bisa ia lanyapkan